Xiaomi yang satu ini masih GG di tahun 2022, let's find out Yap, ini adalah Xiaomi Mi 10T Pro, HP yang masuk di tahun keduanya Dan ini dirilis tahun 2020 akhir ya Dan pertanyaannya apakah Xiaomi Mi 10T Pro ini masih layak dibeli di tahun 2022? Simak video reviewnya Kita mulai terlebih dahulu dari desainnya Saya nggak banyak komplain tentang desain Mi 10T Pro karena cukup solid ya Bagian frame-nya terbuat dari aluminium, lalu bagian belakangnya ini terbuat dari kaca Dan finishing-nya frosted ya, warna lunar silver ini Jadi tidak ada komplain sama sekali dari segi kesolitan dan buit materialnya Apalagi juga masih mendukung air blaster di bagian atasnya, tapi sim tray-nya belum mendukung SD card Tapi dari segi ukurannya, ini cukup bongsor ya dan cukup tebal Bagi kalian yang cari HP-HP compact, mungkin ini bukan jawabannya Kemudian yang selanjutnya adalah dari segi layarnya Layarnya 144Hz, dia guna layarnya 6.67 inci Sudah mendukung HDR10 Plus, dari segi akurasi warnanya saya cukup suka, cukup akurat Meskipun bukan yang paling akurat ya Dan untuk viewing angle-nya memang tidak sebagus AMOLED Tapi dari segi brightness-nya ini cukup bagus ya Di 600 peak brightness ya Saya bisa menyimpulkan bahwa IPS di Mi 10T Pro ini salah satu yang paling bagus ya Saya hampir tidak percaya ketika saya menampilkan wallpaper warna hitam Kurang bisa dikenali ya IPS-nya karena hitamnya cukup pekat ya Untuk kebutuhan multimedia sehari-hari menurut saya masih layak banget di tahun 2022 Mungkin ada satu yang bisa jadi catatan teman-teman Jadi 144Hz di Mi 10T Pro ini berasa kurang begitu spesial saja Tidak sespesial 90Hz-nya Google Pixel atau bahkan 120Hz-nya HP-HP Samsung ya Mungkin itu dipengaruhi oleh software-nya atau UI-nya Kemudian yang selanjutnya dari segi performanya Kalau kita lihat speknya RAM 8GB, Snapdragon 865, baterai 5000 mAh Internal storage-nya bisa kalian pilih ada 128GB dan 256GB ya Dari spek singkat tadi mungkin dari segi benchmark-nya bukan yang paling tinggi di tahun 2022 ini Masih tinggi Snapdragon 888 atau bahkan Snapdragon terbaru yaitu 8 Gen 1 Tapi bukan itu kalau kalian pengen memilih Mi 10T Pro di tahun 2022 Ada dua alasan kenapa saya memilih Mi 10T Pro dibandingkan dengan HP-HP jaman now Khususnya Snapdragon ya Yang pertama adalah dari segi stabilisasi performa Fungsi dari stabilisasi performa ini untuk bermain game-game berat seperti Genshin Impact Saya pernah mereview 888 itu untuk Genshin Impact seperti naga ompong kurang begitu stabil FPS-nya Justru di Mi 10T Pro ini memberikan pengalaman HP paling stabil ya untuk Genshin Impact Ini masuk ke tier S ya Hingga di grafik highest dan FPS 60 HP ini minim frame drop di kisaran 40-50 FPS Itu yang pertama dari stabilisasi performa Lalu alasan kedua kenapa saya memilih Snapdragon 865 dibandingkan dengan generasi penerusnya adalah karena suhunya Ada fakta menarik kenapa suhu di Snapdragon 888 atau 8 Gen 1 itu panas ya Karena kalau kalian belum tahu Mi 10T Pro dengan Snapdragon 865-nya itu diproduksi oleh TSMC Itu mereka memproduksi Snapdragon 865, 855, dan 870 Dan tiga Snapdragon tersebut tidak ada heating issue yang berarti Mulai dari Snapdragon 888 mereka diproduksi oleh Samsung Electronics Sehingga kalian tahu kan kalau Samsung memproduksi sebuah chipset itu kecenderungan panasnya lebih tinggi Dan 8 Gen 1 itu setengahnya juga diproduksi oleh Samsung Electronics Jadi dari segi suhunya Mi 10T Pro ini sangat bisa diandalkan even di tahun 2022 ini ya Jadi dua alasan itu kenapa Snapdragon 865 masih menjadi primadona di tahun 2022 Kemudian untuk performa baterainya bisa dibilang ini salah satu HP Xiaomi yang paling awet Sebenarnya saya bisa mendapatkan 7-8 jam screen on time Untuk gambaran saja Mi 10T Pro ini untuk bermain Genshin Impact di low 60fps Ini berkurangnya hanya 9% ya Bahkan di highest 60fps hanya 12% Ini salah satu yang paling awet ya Jadi jangan khawatir untuk baterainya Apalagi pengecasannya juga sudah mendukung 33W Jadi untuk softwarenya Untuk MIUI yang saya review ini adalah MIUI 12.5 Dan Androidnya Android 11 Dan sebenarnya secara kustomisasi Xiaomi itu menjadi salah satu UI yang banyak banget kustomisasinya Ada dual apps, ada dual space dan kalian bisa cari sendirilah di setting Tapi secara user experience dan secara optimalisasi MIUI itu berada di paling bawah menurut saya Karena saya sudah menggunakan beberapa UI yang lain seperti Samsung dan Oppo Mereka memiliki UI yang lebih matang dibandingkan dengan MIUI 12.5 Saya harap nanti di MIUI 13 mereka bisa memperbaikinya ya Jadi untuk softwarenya Saya minta maaf untuk bilang Xiaomi, kamu tidak benar-benar baik Kemudian dari segi kameranya Salah satu kekuatan utama dari Mi 10T Pro ini adalah dari Dynamic Range-nya Kalau kalian tahu bagaimana cara menggunakannya Itu hasil dari Dynamic Range-nya itu begitu luar biasa ya Bahkan di bagian shadow bisa terselamatkan Dan highlight-nya bisa terekspos dengan baik Kemudian untuk detailnya, ini di atas rata-rata Karena sensor dari Mi 10T Pro ini seperti Mi 11 ya Seri flagship-nya Tapi memang trade-off-nya itu untuk area fokusnya itu agak sempit Tapi untungnya kalian bisa mendapatkan blur background yang natural dan bokeh ala-ala sinematik Untuk karakteristik warnanya, saya juga suka in general Tidak terlalu saturated dan tidak over sharpening juga Apalagi teman-teman kalau tahu bagaimana cara menggunakan kamera Mi 10T Pro ini Saya sudah membuat dedikasi videonya Kalian bisa cek di sini Bisa dibilang Mi 10T Pro ini menjadi salah satu HP di rentan harga 5-6 jutaan Yang memiliki kemampuan kamera yang terbaik Kemudian untuk videonya, saya menggunakan Mi 10T Pro untuk membuat footage di channel ini ya Karena kualitas videonya ini tajem banget Bisa 8K di 30fps Tapi saya sering menggunakannya di 4K 60fps di kamera utamanya Lalu untuk lensa ultrawide nya juga bisa di 4K 30fps Bagi kalian yang belum follow instagram saya, saya sering membuat hasil install story semua tipe HP baik video atau foto-fotonya Dan ketika saya melakukan polling ini sangat mengejutkan Karena di foto ini semua hampir salah ya 80% itu memilih Google Pixel 6 Padahal ini diambil dengan Mi 10T Pro ya foto ini Bagi kalian yang belum follow, monggo silahkan follow Alright kita masuk ke kesimpulannya Jadi Mi 10T Pro ini dari apa yang saya ungkap tadi dari awal Memang performa Mi 10T Pro ini adalah salah satu HP non-gaming Yang memiliki performa yang terbaik ya Bahkan menurut saya pribadi untuk keseharian lebih nyaman dibandingkan dengan Snapdragon 888 Lalu yang kedua adalah dari segi fitur-fiturnya Juga termasuk lengkap juga Ada NFC, ada stereo speaker, dan ada air blaster Dan yang terakhir adalah dari segi kameranya Bisa dibilang ini menjadi salah satu tool saya untuk membuat video YouTube ini ya Karena dari segi fotonya dan videonya bisa sangat saya andalkan Tapi ada beberapa pertimbangan yang perlu kalian pikirkan sebelum membeli Mi 10T Pro Yang pertama adalah dari segi SIM tray-nya Ini tidak mendukung SD card ya Yang kedua adalah dari segi bongsornya Bagi teman-teman yang mencari HP-HP Compact Mungkin ini bukan jawabannya ya Dan yang terakhir adalah dari segi software-nya Xiaomi perlu memperbaiki software Jangan terlalu fokus pada hardware Software diperbaiki terlebih dahulu Agar bisa compete dengan brand lain Seperti Samsung ya Dan bahkan Google Pixel Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir Bagi teman-teman yang suka dengan video ini Kalian bisa like Dan saya sangat apresiasi teman-teman yang share juga videonya Agar bisa membantu channel ini terus berkembang ya Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Sampai ketemu di video selanjutnya Perbandingan antara Mi 10T Pro dan Samsung Galaxy S20 FE yang versi Snapdragon Di channel ini Stay tuned Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sub indo by broth3rmax Sampai ketemu di video selanjutnya